Pertimbangkan kembali, jika Anda sering bertukar atau saling meminjami pakaian, make up, atau benda pribadi lain dengan teman, bertukar benda pribadi dengan orang lain, ternyata beresiko menularkan banyak penyakit yang bahkan mungkin dijalannya belum kita rasakan. Sebuah pelitian menemukan fakta mencengangkan bahwa sejumlah tester atau sampel make up yang disediakan untuk dicoba di toko-toko besar ternyata mengandung bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Streptococcus. Bakteri seperti E. coli yang menyebabkan gangguan pencernaan umumnya berpindah dari tangan orang yang tidak mencuci tangan setelah buang air atau dari kamar mandi, kemudian menyentuh sampel tersebut. Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi pada benda lain yang digunakan secara bergantian. Anda perlu tahu bahwa bakteri senantiasa berada di tiap permukaan kulit tubuh. Meski tidak berbahaya, bakteri-bakteri ini terkadang dapat menyebabkan infeksi. Baju dalam bahkan dapat mengandung kuman dari tinja dan jamur dari infeksi genital. Bahayanya, kuman-kuman ini dapat tinggal pada kain dalam waktu lama. Jika pakaian tidak dicuci dengan benar, maka kuman juga bisa menyebar ke pakaian lain yang dicuci bersamaan. Itu sebabnya pakaian, terutama pakaian dalam, perlu diganti tiap hari dan dianjurkan untuk tidak dipinjamkan kepada orang lain. Pakaian-pakaian tertentu seperti baju olahraga wajib dicuci secepatnya setelah dikenakan. Sama seperti pakaian, handuk yang digunakan oleh lebih dari satu orang dapat meningkatkan resiko pertukaran human di antara orang-orang yang menggunakan handuk tersebut. Selalu bawa handuk sendiri, tiap kali berpergian atau berolahraga. Sikat gigi yang digunakan bersamaan oleh lebih dari satu orang berisiko meningkatkan penularan hepatitis C akibat kemungkinan terkena paparan darah yang mengandung virus hepatitis C. Tak hanya itu, sikat gigi juga jadi media penularan bakteri jika digunakan bersama. Jika orang yang menggunakan memiliki gigi berlubang, bakteri yang sama akan hinggap di orang lain yang menggunakan sikat gigi yang sama. Jika lupa membawa sikat gigi saat menginap, upayakan untuk membeli yang baru daripada meminjam milik orang lain. Kulit yang terkelupas dan kemudian mengeluarkan darah adalah resiko yang mungkin terjadi saat seseorang mencukur bulu, rambut, kumis, atau jenggot. Itulah sebabnya alat pencukur berisiko mengandung darah yang kemudian dapat menyebabkan penyakit tertentu seperti hepatitis C jika digunakan bergantian dengan orang lain. Berjalan tanpa alas kaki di kamar mandi umum dapat menimbulkan resiko terkena jamur yang hinggap di kuku. Begitu pula dengan menggunakan pemotong kuku secara bergantian dengan orang lain yang lebih dulu terkena jamur. Jamur ini umumnya berkembang biak dalam lingkungan yang lembab dan hangat, serta dapat menyerang kuku tangan, kuku kaki, serta kulit di sekitar kuku. Dalam sebuah keluarga disarankan bagi masing-masing anggota keluarga memiliki pemotong kuku sendiri. Kurap pada kulit kepala dan kutu adalah gangguan yang sering dialami anak-anak di sekitar usia 3 hingga 11 tahun. Kurap dapat meninggalkan ruang bulat berwarna kemerahan atau kerontokan rambut. Sedangkan kutu dapat berkembang biak dengan cepat dan dapat membuat gatal kulit kepala. Kurap dan kutu ini dengan mudah dapat menyebar dan menular lewat sisir yang digunakan secara bergantian. Begitu juga dengan penggunaan helm dan topi yang digunakan lebih dari satu orang. Infeksi pada saluran telinga bagian luar ternyata dapat disebabkan oleh pemakaian headphone yang tidak bersih. Jika tidak segera ditangani dengan tepat, infeksi ini dapat meluas dan mengakibatkan risiko terburuk seperti hilangnya pendengaran. Oleh karenanya, selain membersihkan earphone dengan seksama secara teratur, penting untuk tidak saling bertukar benda ini dengan orang lain untuk mengurangi risiko tersebarnya infeksi. Infeksi mata seperti konjunktivitis dapat mengular dengan mudah melalui alat make up yang digunakan secara bergantian. Bahkan kebiasaan yang terlihat sederhana seperti meminjam dan menggunakan pelembab bibir atau lipgloss milik sahabat dapat meningkatkan risiko tertularnya penyakit herpes labialis. Penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex ini dapat menyebabkan gelembung-melembung pada mulut. Oleh karenanya, disarankan untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan make up tester terutama yang digunakan pada bagian mata seperti maskara dan lipstick pada bibir. Jika sering menggunakan jasa perias profesional, tanyakan apakah mereka menggunakan alat rias sekali pakai atau selalu mencuci alat rias mereka setelah merias satu orang. Jika sulit untuk tidak berbagi alat rias, setidaknya sapu dengan alkohol dan buang lapisan paling atas. Misalnya pada lipstick yang baru digunakan orang lain, demi upaya mengurangi risiko. Untuk eyeliner, raut sebelum digunakan kembali. Untuk mandi, Anda lebih dianjurkan untuk menggunakan sabun cair. Sabun mandi padat atau batangan memudahkan perpindahan bakteri dari satu orang ke orang lain. Hal ini karena sabun padat tak selamanya kering di antara dua pemakaian. Sehingga terjadi akumulasi bakteri, jamur dan ragi yang bisa berpindah dari orang ke orang. Ada dua jenis keringat yang bau dan tidak berbau. Yang berbau adalah hasil dari bakteri yang hidup dalam kelembapan keringat. Diodoran memang ada yang mengandung antibakterial. Berbeda dengan antiprespiran yang hanya menekan produksi keringat. Sehingga tak memiliki daya dalam membunuh kuman. Jika Anda berbagi antiprespiran, Anda mungkin akan saling menularkan kuman, bakteri, jamur atau ragi. Jadi, berhentilah berbagi atau ganti dengan jenis spray. Besar tanda melepas anting-anting, mungkin ada luka kecil timbul. Jika anting-anting itu kemudian digunakan orang lain, tak menutup kemungkinan terjadi pengelaran kuman penyakit pada orang lain. Pemirsa telah beberapa benda yang tidak boleh digunakan bersama versi on the spot.